Intro Pemerintah Kota dan Pasar menggelar acara launching data survei pengukuran tingkat kebahagiaan Kota dan Pasar tahun 2017. Indeks Kebahagiaan Kota dan Pasar tahun 2017 sebesar 74,63 pada skala 0-100. Pada tahun 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kota dan Pasar bekerjasama dengan Badan Pusat Statisik Provinsi Bali melaksanakan survei pengukuran tingkat kebahagiaan dengan tujuan untuk menyajikan data estimasi mengingat Kota dan Pasar merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Bali. Indeks Kebahagiaan Kota dan Pasar tahun 2017 sebesar 74,63 pada skala 0-100. Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan Kota dan Pasar tahun 2017 didekati dengan 3 dimensi, yakni dimensi kepuasaan hidung, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup. Wali Kota dan Pasar Inde Bagus Rai Dharma Wijemantra mengatakan, dengan Indeks Kebahagiaan Kota dan Pasar 74,63 bisa dapat meningkatkan kinerja dan penyusuran program yang mendukung Indeks Kebahagiaan ke depan. Memang kita harus banyak mengetahui hasil-hasil dari apa yang telah kita kerjakan ya. Yang selama ini kita tahu kan istilahnya Indeks-Indeks Pembangunan Manusia dan itu pertumbuhan ya. Dan sekarang ini memang pertumbuhan itu memang diimbangi dengan Indeks Kebahagiaan Manusia, itu juga diikuti dengan perkembangan tren dunia yang mengukur Indeks Kebahagiaan Manusia. Ya jadi belum tentu negara yang memang pertumbuhannya baik secara ekonomi, masyarakatnya bahagia di sana. Hasilnya Denpasar ada 74,63 persen. Yang ada di Indonesia ini sekarang provinsi-provinsi semuanya yang disurvey. Ya ini kami sangat merasa bersyukur dan ini bisa untuk meningkatkan kinerja dan penyusuran rencana program yang mendukung Indeks Kebahagiaan ke depan supaya bisa meningkat. Denpasar sendiri merupakan kota pertama dijadikan pilot project dalam launching Indeks Kebahagiaan di Indonesia. Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar masih berada di atas rata-rata promisi yakni 72. Raih Dharma Wijaya Mantra menambahkan ke depannya pemerintah Kota Denpasar akan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan Indeks Kebahagiaan itu sendiri. Makanya di sini untuk memenuhi itu harus dia melakukan hal-hal yang inklusif, yang artinya yang memang pendekatan dan memang yang belum tersentuh, ini akan disentuh. Demikian juga dengan Indeks Kebahagiaan yang 74 ini, koma 63 ini. Ya tentunya kami akan lebih detail melihat, tadi baru diserahkan oleh BPS Provinsi, tentang masalah indikator-indikator dan juga apa daya-daya dukung daripada Indeks itu sendiri. Nah ini akan dipelajari dan juga kami, apa yang akan kami lakukan strategi ke depannya untuk meningkatkan Indeks itu sendiri. Ya keinginan untuk meningkatkan Indeks itu pasti ada ya, setiap daerah pasti ada. Jadi di sini dealnya bahwa pembangunan itu membuat masyarakatnya bahagia tentunya. Indeks Kebahagiaan Kota Denpasar merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Andi Kabal